Halo teman-teman pecinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chess Channel Kali ini saya akan membagikan sebuah partai antara Mikhail Tal sebagai hitam melawan Boris Pasky pada tanggal 24 April 1979 di Montreal, Kanada ya disini Spasky memulai dengan D4, Tal membalasnya dengan Kuda F6, C4, E6, Kuda F3, Tal, B6, Queens Indian Defense sebuah variasi yang lebih memfokuskan serangan di sayap menteri selanjutnya Spasky E3, Gajah B7, Gajah D3, D5 menantang pion C Spasky memilih B3, membuka keaktifan gajah di sisi kiri putih gajah D6 rukade di kedua sisi gajah B2 kuda B ke D7 putih juga melangkahkan kudanya ke D2 menteri E7 benteng C1 benteng A ke D8 menteri C2 sampai disini kedua pemain masih bermain defensif dan hati-hati baru setelah Tal C5 menantang pion D spasky pion kali D5 pion makan pion makan pion Tal memilih makan pion C5 dengan pion menteri C3 menekan dan memperkuat penguasaan diagonal H8 benteng F ke E8 spasky tidak mau kalah dengan benteng F ke D1 D4 pion kali D4 pion makan ster disini spasky tidak makan pion misalnya dengan kuda tapi lebih memilih menteri ke A5 lalu Tal Kuda E5 menantang Kuda Putih sekalian mengancam gajah kuda makan gajah makan kuda di posisi ini putih perlu mempertimbangkan langkah kuda ke F1 untuk menjaga pion H2 dari kemungkinan gajah menyerang pion tersebut akan tetapi disini spasky lebih memilih melangkahkan kudanya ke C4 mengancam gajah dan Tal benteng D5 ster setelah menteri menghindar ke D2 Tal memulai aksinya dengan mengorbankan gajahnya makan pion H2 skak sekalian membuka pail sisi kiri benteng ya disini spasky tidak memilih langkah bertahan dengan raja ke F1 namun mengambil langkah berbeda dengan raja makan gajah dan Tal tidak tinggal diam dengan benteng H5 skak raja mundur ke G1 setelah tal kuda G4 boris paski menyerah disini raja tidak bisa ke F1 karena benteng H1 skakmat atau juga pion G3 mencegah menteri ke H4 ini pun skakmat jadi di posisi ini jika ingin bertahan sementara adalah dengan menteri ke F4 mengancam kuda tapi ini pun hanya untuk menunda kekalahan yang pasti karena setelah menteri H4 menjaga kuda sekalian ancaman skakmat di H1 langkah-langkah yang tersisa hanya untuk memperlambat skakmat tapi tidak untuk mencegahnya ya jadi inilah salah satu partai nyatal ketika melawan boris paski sekian video dari saya kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain terima kasih atas like dan komentarnya salam pecinta catur